Sahabat lagi bikin gula tuh, aduh peetnya kalau disebut namanya, oh buat gula aren sahabat tuh, buat gula aren, waduh mantep, eh, mungkin ini salah satu rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, karena terdampak tanah rongsor waktu jaman, tahun-tahun ke belakangnya sahabat ya. Eh Bang Bugun, wah sahabatnya ada aja ya Chris Wan, kita ngopi dulu, kita ngopi dulu ya, sampai habis perjualangan, menyusuri, dulunya kampung rame, sekarang cuma terjadi bencana, jadinya direlokasi, iya, cuma ada beberapa rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel saya, sahabatku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sahabatku sekalian, jadi pada kesempatan kali ini, saya mau mengunjungi salah satu kampung, kampung namanya Kampung Pemoyanan, Desa Cibokor, Kecamatan Cibaber, Kebupatan Cianjur, Jawa Barat. Oke sahabatku, kita lanjut perjalanan ya, kita melihat suasana rumah-rumah yang ada di Kampung Pemoyanan ini, tapi katanya ada banyak rumah kosong, tapi saya belum menemukannya, atau mungkin di Kampung Pemoyanan Girang ya, kalau ini Kampung Pemoyanan Hilir, sahabat katanya, ini Kampung Pemoyanan Hilir, nah disini ada rumah juga nih, sahabat, di bawah. Wuh, jalanan seperti ini, sahabat tuh, masih berbatuan ya, jalanan masih berbatuan. Wuh, udaranya sejuk sekali, udaranya sejuk sekali, sahabat, wuh, wah, disini, Oh, gak ada rumah lagi ya, gak ada rumah lagi ya, gak ada rumah lagi ya, gak ada rumah lagi, bahwa itu sungai, Kali ya, di bawah itu Kali, Iya, kesini gak ada rumah lagi, cuma satu. Ini ada romba ya. Assalamualaikum. Nah, ini ada jamban, sahabat ya. Oh, ini ada gula. Gula. Gula, 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 gula cawung. Gula cawung yang ringan, bias? Aduh, Aduh, sahabatnya lagi. Sana. Oh. Kalau one, biasa weh. Yang ringan, tidinya weh-nya. Ah, sahabat lagi bikin gula tuh. Aduh, pemetnya kalau disebut namanya. Pemet. Oh, buat gula arean, sahabat tuh. Buat gula arean. waduh mantep eh ini si ibu katanya itu gula merah teman-teman itu bubuk pengegulana sabar itu mantepnya biasa nama sabungkus 252 merah sabungkus opat ganduk mau betul merahnya nitih gina perebuan gina perebuan atau merah kan bimak abisien si bisikawagal gitu jantan ah yang ngurilingan ngungkul gitu kalau rasanya bapak nanti ayah power gitu deh power kemahai power itu ayo bapak nama isien gitu gendut wantun ah di dewey videonya jadi ini bahannya dari ini iya dari tuak tuak aren ya iya iya dari tuak aren yang mau bukan bukan itu mau dari lahang ya besesnya kalau bahasa sudama lahang menjadi tuak dari aren tuh luar biasa nih maka bu hati-hati-hati ibunya badai keliling nih ke bolang bu hehehe Amin 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 oh ya estetik oke sahabat kita lanjut perjalanan bersama jajak krisuan nih sahabat ya sekarang ya asap kegiatannya nih gula-gula benernya teman-teman saya mah mau lihat warga ya pengrajin gitu suka senang melihatnya bagus teman-teman itu hampir jarang sih sekarang udah jarang oh ini ada salah satu rumah kosong sahabat ya mungkin ini salah satu rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena terdampak tanah rongsor waktu jaman tahun-tahun kebelakang sahabat ya nih Oh sahabat ya jadi ini kosong gula penghuninya dan udah mulai rusak juga kacanya juga udah pecah-pecah sahabat ya ini mungkin salah satu rumah yang ditinggalkan sama pemiliknya ya terbengkalai inilah rumah yang terbengkalai kacanya udah pecah-pecah hei wak hei hei ada diu gunnya jaringan iya oh siap ngonten ke dia aduh di sini oh siap ngontek oh siap ngontek kena oh siap ngontek orang rancangan kan gue gue lah itu oh siap ngontek kena iwe udah banget tuh kan Alhamdulillah sahab oh diri dia kan ya iya kan ini ya oh jadi ini tapi bumi ngadi itu lokasi hmm Kapungkur mah di dia bumi jadi ya Kapungkur mah ada Kapungkur dia ya sebarang rumah sih kan banyak hilangnya baru bukan masih luar ya curi masyarak terjadi bencana ngeralih gitu ya ngeralih setarikan gira jadi dia mah setengah lagi mau aja nanya Pak 10% lagi nanti ganteng rekannya ya dah lapan bumi sesuatu si ibu mah kegirang apa ayah apa nyik kegirang ayah lah pastinya ya 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 nah suasananya di kampung eh apa ini pemainan seperti ini sahabat ya ini ada sembilan rumah kalau disini ya si ibu di sini ya ada cijak rishwan nih sahabatnya bersama cijak rishwan sahabat kita ngopi dulu ya biar gak tegang Oh Patarya kemana yuk pandan wangi kita ngopi dulu nah di warung ibu ayo menang merengkau sekali-kali yang kopi kapasenu namun kapal-kapal bisa bisa tohon diiklankan yang disebutkan untuk dibayar orangnya itu di-endorse itu di-endorse, itu di-endorse, itu di-endorse, benar di iklan aku suka-kucuka itu di-endorse aduh warung ibu nih nih ibu eh sesuapun ibu eh bang bu bun wah sahabatnya ada jejak kriswan, kita ngopi dulu nih kan bun sampai habis percualangan menyusuri, dulunya kampung rame sekarang cuma terjadi bencana jadinya direlokasi iya, cuma ada beberapa rumah ya si ibu juga cuma delapan rumah, si ibu milik warungnya nih jadi ada delapan rumah katanya ya sahabat ya jadi sekarang kita istirahat dulu ngopi dulu ngopi dulu biar gak biar gak panik, biar gak panik kan ngopi kan gitu kan udah enaknya nih tempatnya nih balik balik untuk istirahatnya ya oh ada, itu kolam ikan sahabat kita lihat dulu kesana ya tuh ada kolam ikan sahabat tuh nah ada kolam ikan kita lihat dulu kesini sahabat ya saya penasaran kalau ada kolam ikan penasaran sekali saya ini ada kolam ikan sahabat oh banyak ikannya tapi air normal air normal oh ada ikannya itu gede gila dan air disini masih normal masih ada meskipun kemarau sahabat oh emang asli dari sana serapan dari gunung ini akhirnya asli di gunungan sahabat nah sahabat sekalian jadi itu ada sebuah bangunan seperti rumah tapi belum tahu ini rumah atau bukan ya coba kita lihat kesini ya dan sekarang saya seperti biasa tidak sendirian ditemani sama jejak kriswan ya channelnya jejak kriswan nah sahabat sekalian jadi di depan saya sekarang ada sebuah bangunan nih yang terlihat tadi ya dari sebelah sana ada sebuah bangunan entah ini saung atau rumah saya juga belum tahu dan kita pastikan ini saung apa rumah tapi kayaknya gak ada orang sahabatnya ini suasana seperti ini sahabat kita coba lihat kita coba lihat kesini ya ini entah rumah atau saung assalamualaikum 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 ada orang sahabat segala orang ya ini jadi pusat pertanyaan saya nih ini salah satu rumah atau saung ya nah di bawah ini ada sawah juga ya ada sawah nah dan saya sekarang tidak sendirian ya sahabat ditemani itu ditemani sama jejak kriswan udah kesana terus jejak kriswan tapi udaranya disini mantep banget sejuk alami tapi gak tahu ini rumah atau saung ya sahabat atau rumah atau saung nah kita coba nah sahabatku kita coba nyamperin warga ya di sekitaran dekat saung itu atau rumah ini ada tanaman ini sahabat tuh timun ada tanaman timun sahabat tuh nah disana udah ada jejak kriswan sahabat udah ada jejak kriswan aku tetang yang berbuah kemetikan kemetikan Alhamdulillah dua minggu lagi si bapak panen selain supaya panennya berkah dan berlimpah amin amin rumah itu sehat tadi disana kan ada sebuah bangunannya yang kandahapunten oh itu talian selanya anur anur arun tanda oh oh itu tuh saung itu tuh oh panggintan bumi oh sibitung muaranya aduh luas sekali ini kebunnya ini kebunnya ini kebunnya liat dua sekali ya biasa kalau panen saksabaraha kilopak pintal kominorma mayatnya dua ton dua ton waduh alhamdulillah itu oh jadi tandusnya tiap hari meren disiram meren paling kami bisa kali nyedot oh nyedot saya dikali aduh 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 kalau panen bisa menghasilkan kurang lebih dua ton ya pak ya waduh alhamdulillah sekali metik sekali metik waduh kalau normal kalau normal ya berhubung sekarang musim kemarau harus rajin-rajin nyiram ya pak biar biar bagus hasilnya tapi sekima bagus pak alhamdulillah seberat kali nyedot ya di doyor kemarin kasalan panah ya hujan ya hujan sekali sekali alhamdulillah ini ya hujan ya hujan wahangannya genahun ya hujan itu sudah maksimal atau sakit ya hujan ya hujan Oh, jadi lambat gitu ya? Lambat. Oh, termasuk lambat? Lambat. Bontengnya kan usia pilu minggu. Sabunan, tos papak itu terus. Oh, tos papak iya? Iya, tos hampir pilu minggu iya. Berarti termasuk lambat iya? Lambat. Oh, gitu. Bukan teh acai. Minyak, teh acai susahnya. Jadi tanah-tanah ini bergaring jeratunya. Pak, mereka di kantung ala, mereka itu. Ini kita putun, Pak. Assalamualaikum. Nah, selamat datang ke sekalian. Jadi, barusan kita udah berbincang-bincang bersama warga ya. Bersama warga yang lagi Apa namanya ya? Ngingiketin itu, tanaman timun ya. Katanya, Kalau panen, Sekali panen itu bisa menghasilkan 2 ton, sahabat. Memang ini terbilang luas sih. Terbilang luas ya dari sini Sampai sana tuh. Ini termasuk Luas sekali ini. Kalau panen katanya bisa Menghasilkan sekitar 2 ton. Wah, luar biasa ya, sahabat ya. Nah, Kita kembali lagi ke sawung itu, sahabat. Katanya ini bukan rumah, sahabat ya. Ini adalah sawung Si bapak yang tadi Ini adalah sawung, sahabat ya. Mungkin buat Dan juga bukan pemiliknya, sahabat. Ada orang ya, mungkin yang Pemilik sawung ini Untuk Ya, mungkin ini kebunnya kali Untuk berteduh di sini. Tapi Nampak Seperti rumah sih ya. Ini Nampak seperti rumah, sahabat. Ini Bagus sekali sawungnya. Nampak seperti rumah, sahabat ya. Tapi Pemiliknya gak ada sih. Tapi barang-barangnya mah ada. Ini ada cangkulnya. Nah Sahabat, kita lanjut aja Ke kampung Itu tuh Apa? Pemoyanan Kita langsung Melanjutkan perjalanan Ke kampung pemoyanan, sahabat ya. Bersama Jejak Kriswan Lanjut Lanjut Gaskan Pemoyanan Pemoyanan